Halo semuanya, buat yang mau top up Diamond Mobile Legends bisa langsung aja guys cek di flextopup.id Untuk info lengkapnya bisa langsung aja guys cek di deskripsi Mumpung lagi ada promo dan event di game Mobile Legends kayak Exorcist dan nanti kedepannya Sensei ya Bisa langsung aja langsung cek guys Untuk top upnya kayak biasa guys sama, jadi isinya user ID, zona ID, masukin nomor WA Jadi kalian nanti tau status transaksi yang udah kalian lakuin Kemudian pilih nominal Diamond yang ingin kalian top up Ada 78 nih plus 8 Diamond Ada 156 Diamond plus 16 Diamond Dan metode pembayarannya juga lengkap banget Ada OVO, GoPay, Dana, Link Aja, BCA, Bank Transfer lah ibaratnya ya Dan tergantung nominal dan tergantung bank transfernya yang apa Dan kalian nanti tinggal langsung verify dan kelar Mudah, cepat, dan murah banget Halo semua sawotang di channel Gepermain Dan di video kali ini kita bakal bahas guys gameplaynya Moskov yang udah lama banget cuy gue gak bahas Dan kita tau banget dia ini kan di adjust nih di patch terbaru Ya walaupun sih orang bilang nganggep itu lebih cenderung di nerf karena pasif basic attack atau attack speednya yang dikurangin Walaupun emang ultinya di buff sih Tapi ya kita liat karena emang attack speednya yang diturunin ya kita jatuhnya liat kayak macam lebih ke arah nerf Tapi kita bakal coba untuk bahas gimana sih cara mainin Moskov guys untuk yang terbaru sekarang di season baru ini Walaupun udah mulai masuk 2 minggu Tapi emang Moskov ini masih bagus guys dengan kombinasi spell inspire Untuk maksimalin damage dia di early Karena kalau berhasil skill 2 dan kenain musuhnya itu ke tembok Wah itu dengan combo inspire Moskov macam kayak cacing kepanasan guys Kenceng banget attack speednya Damagenya sakit Lifestealnya jalan Udah gitu nih hero pake konsep critical item Kayak pake berserker, windtalker Udah gitu dengan Uh nice banget itu sih Oke minimal kita assist dulu Ayo ajar link Cepret saya assist lumayan dapet gold Nah itu dia Jadi karena emang konsep dia pake item critical Karena emang pasif dia dan dia pas skill 1 itu bisa ngasilin critical Makanya nih orang tuh worth it banget bikin windtalker sama berserker fury Udah gitu nanti kita maksimalin dengan item-item macam DAS kalau mau Kalau misalnya guys musuhnya banyak yang pake item darah Item defense jenis darah Itu bisa bikin DAS Kalau musuh banyak bikin item defense jenisnya armor bikin malefic roar Udah kayak gitu aja urutan mainnya guys Jadi yang penting kita item critical dulu Mau pake has cloud boleh Mau pake endless battle juga boleh Tapi kalau musuh ketemu kayak jenis item defensenya yang kayak gue bilang tadi Item darah bikin DAS Item armor bikin malefic roar Udah 2 item itu kalian kombinasi juga boleh Kalau musuhnya bikin item darah sama item defense Terus boleh dua-duanya bikin tapi kalau emang gak terlalu perlu dua-duanya dibikin bersamaan Yaudah bikin salah satu aja guys Karena ini inspire bisa kita maksimalin dengan critical item Sisanya nanti tinggal kita tambahin lagi dengan DAS sama malefic roar Karena kalau DAS kita bikinin Wah itu enak banget guys Kalau untuk hero yang konsepnya attack speed macam kayak si Moskov kayak gini Nah ini kita coba main aman dulu guys Karena ini lilinya tengil-tengil luar biasa ya Tapi gue kayak liat ini saber roam kayaknya guys musuhnya yang pake ya Karena ini kalau saber roaming sih bisa bahaya sih kita nih cuy Jadi gue gak apa-apa lagi guys yang penting kita konsepnya harus jelas Item dulu kita harus prioritasin Dan kalau bisa cicil musuhnya boleh Dan kalau emang bisa ngekill musuhnya juga lebih bagus Tapi kalau bisa jangan dipaksa nanti jatuhnya malah nafsu ya kan Oke kita coba Skill 2 dulu nice Oke Sambil ulti juga basic attack lagi Nah untung nice sekali Tapi itu Frankonya berkorban gila Tapi keren sih Franko Itu dia emang dari tadi mau gigit dari tadi loh Cuma gak dapet-dapet Tapi untung aja dateng dia gigit Kita langsung follow up pake ulti Itu cara untuk biar enak pake ultinya tuh ya kayak gitu sih untuk sekarang guys Kalau emang musuh ada yang deket Atau kalian mau nambah damage Karena emang basic attack kalian gak nyampe Maximalin pake ultimate tuh boleh banget Jadi untuk ngejangkau Atau untuk kayak ngamanin point kill Kalau musuh tinggal 1 hit Tiba-tiba musuh kabur Nah itu bisa pake ulti atau kombinasiin dengan skill 2 Kalau emang nyampe Nah kalau dari momen kayak gini Pak Uh Oke Kita sambil inspire juga memang Gila itu sakit banget damage kita cuy Sambil skill 1 kita basic attack tuh sakit banget Nah ini kita ambil dulu cuy Crapnya Lumayan dapet free crab Itu si curry gue gak nyangka lewat kanan ya cuy Kayak kita buset Skill 1, skill 2, ulti dong itu saber Emang sakit banget gue saber roamer itu Kayaknya gue harus bikinin item respect gak sih buat saber Cuman ya nanti kali ya kita coba bikin Awas bang Aduh kena dia Oke kita sambil skill 2 juga Oke cakep Yang penting sabernya modar Cuman Ini julian buset Gila sakit banget Itu skill 3 enhance nya Gila gak bisa gerak kita cuy Oke udah jadi juga guys Kita harus Emang wajib guys respect item nanti Tapi untuk Itemnya mungkin Kita coba bikin damage dulu kali ya Kita lihat dulu guys Potensi kita apakah kita bisa damage Tapi gak langsung instant Kalau instant Ini gue ngeri nih lewat lewat sini nih Kayak ini gang begal dalam sini nih Ini dirub tuh kan baru gue mau bilang Itu entah cow ada mungkin disitu Atas saber kita coba open map Oke sabernya di sebelah kanan Cow nya juga udah mulai mundur Ini gang begal sih disini sih Jadi karena kita gak ada yang open map Kebetulan franko nya lagi di tengah Ya tips buat kalian yang main moskov god lane Kalau lagi sendiri begini Pasang feeling baik-baik Karena Kalau kalian feelingnya salah Takutnya di instant Sama saber Sama cow Itu bisa aja Langsung Ilang sih moskov kalian Jadi kalau main god laner Terutama yang moskov kayak gini Dia harus punya feeling Secara tidak langsung tuh Perasaan gak enak dikit-dikit Kayaknya ini ada orang deh Kayaknya disini ada orang deh Tapi kalau Kalian yakin Buat ngelawan kayak gitu Itu Bakalan Bisa Outplay momennya Kalau dengan inspire Makanya inspire ini sebenernya bagus banget guys Spell yang cocok banget buat moskov Karena Selain dia juga perlu lifesteal Dan attack speed Dia juga Perlu damage Nah itu inspire Bisa sekalian Kayak ada damage tambahan juga guys Karena emang attack speednya Jadi kenceng Tuh lumayan Cicilan ulti kita ya kan Emang sih secara item Kita lebih Kara durability guys Bikinnya langsung khas claw Biar ya Gak terlalu instant banget lah Kalau dicicil sama musuh Kita masih bisa dapat Darah tambahan Oke Kita coba Kalian dulu Tungguin skill 1 kita juga Tarik ulur Sambil skill 1 Skill 2 Kena itu Carinya timis banget Nice mati Aduh Gue lagi enak banget Liatin 2 hero Lagi dicicil sama link Sabernya muncul Dari kanan Langsung ulti Nah ini gue langsung bikin item Respect Masih selamat Kita inspire Nggak bisa lagi Ngincer kita Saber Itu Saber Mau ngecombo Jadi gagal Jati ini udah langsung bikin Death Throne armor Skill 1 Skill 2 Kena pentuk Double kill juga Mantap Oke Kalian dulu Kita tarik ulur dulu guys Pokoknya sih main Moskov Asalkan dia udah jadi item Intinya Entah berserker Fiori sama Windtalker Dia udah bisa Experiment item Untuk di item 2 terakhir Entah bikin Hasclaw Entah bikin item Dasar Anti Guiras Atau mau hajar Hasclaw DAS Boleh juga Bagus tuh Dua-duanya punya Starts Lifesteal Atau mau hajar Hasclaw Malefic Roar Juga boleh Makanya kayak gue bilang tadi Last item tuh Sesuaikan sama Situasi di gameplay kalian Junglernya Jungler apa nih Jungler tank Atau Roamer tank Karena kalo dua-duanya Hero defense Main darah DAS tuh jadi worth it Banget guys Bocor Pokoknya bocor Amah nih orang Kalo dimainin Basic Attack Nah nih orang Dimajuin sama Julian Sambil skill 2 Oke kenapa Entung dia cuy Maju Maju Sambil Ulti Kena Gak modar Dong dikit lagi Secuil guys Kena si ulti kita ya Tapi sayang sekali Belum bisa ngekill Soalnya satu hit tadi Oke Sambil kita Tarik ulur juga guys Gak boleh positioning kita Salah sih Kalo abis skill Oke Jadi Jangan Waduh gila dari Kini dia cuy Gila dari kini tuh Saber Gue udah bikinin item Detaunted armor Masih bocor cuy Emang wajar sih Ini aku harus Hati hati banget Sambilnya nih Gue harus liat Sabernya sih Dimana sih Tama entah Ulti kita pake Untuk open map Atau buat Ngecek Dapetin point kill Atau assist Sudah bagus banget Pokoknya Untuk ulti fungsinya Jelas guys Buat open map Boleh Buat Ngecilin musuh Dari jauh Boleh Atau Kalo emang posisi Kita perlu Tambahan damage Pas kita lagi Kompoin ke satu Itu boleh juga Pake ulti Untuk tambahan Damagenya guys Nah ini gue harus Hati hati sama Saber sih Oke sambil kita Coba Ya kalo Julian Masih bisa sih Gue kayak tahan Karena ada skill 2 ya Kalo udah Saber tuh Udah Aduh udah ribet Oke kena stun Gak apa-apa Gue mau mundur dulu cuy Karena gue ada feeling nih Kayak dari selenanya Tadi mau follow up Jadi mending kita Sambilan Cari momen dulu guys Karena ini Kalo momen dapet Kita mau skos Sebagai hero dealer damage Dari jauh Atau dari Kita mainin Konsep skill 2 Kita kena ke tembok Itu udah Udah mantep banget Nah ini gue udah bikin guys Anti quiras Respect item Buat saber Ini kalo gak Sabernya merajalil Nah kayak gini nih Sambil Skill 2 juga Oh nice banget Langsung modar Satu point kill Kita dapet Akhirnya shutdown Itu kita bisa kejar Gak sih selenanya Selenanya Oke Sambil skill 1 juga Basic attack Langsung hilang Langsung hilang Skill 2 juga Oh kena tembok Ya yang penting sih Skill 2 nya sih Kena triple kill kita cuy Aduh menek gue Gak nyampe kayaknya nih Aduh gila gak nyampe Yaudah Emang gak rejeki guys Yang penting kita ya Dapet triple kill Udah syukur aja Udah Dan kita langsung aja guys Dorong atasnya dikit Sambil nungguin dulu nih Mid lane nya nyampe Oke kita udah bisa paksa nih guys Mumpung lord nya yang dapet Tadi musuh Gak apa-apa Kita kelarin aja game ini Dengan cepet Karena tinggal saber Nice banget Jadi guys kurang lebih gitu cuy Untuk gameplaynya si Moskov Yang kita bisa tau banget Dia ini kan di nerf pasifnya Basic attack nya diturunin Tapi emang masih bagus Dan terbantu Basic attack nya gara-gara Ada inspire Udah spell ini udah paling cocok Dan paling mantep Untuk ngatasin Nerf yang didapetin Untuk pasifnya si Moskov Dan see you guys On the next video Di video selanjutnya Di channel Gapermain Dan see you guys On the next Content Bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax